Audio Jungle Wasid dan juri yang mengawasi acara utama UFC 279 mendatang antara Hamzat Cimaib dan Ned Diaz telah dipilih oleh Komisi Atletik Negara bagian Nevada. Wasid fitiran Mike Gaudet akan menjadi orang ketiga di Octagon ketika Cimaib dan Diaz bentrok dalam pertarungan lima ronde di kelas welter di T-Mobile Arena di Las Vegas. Gaudet secara luas dianggap sebagai salah satu wasid top UFC setelah baru-baru ini memimpin acara utama UFC seperti Alexander Volkanovski versus Max Soloway yang ketiga, Glaubertik Syrah versus Yuri Prohaska dan Charles Oliveira versus Justin Gage. Para juri yang dipilih oleh komisi termasuk Derek Clary, Sal D'Amato dan Ron McCarthy. Meskipun mungkin dia sedapat menandatangani kembali kontrak dengan UFC setelah ini, namun veteran yang berusia 37 tahun itu telah mengatakan melalui wawancara dan media sosial bahwa dia berencana untuk keluar dari promosi untuk menguji pasar terbuka untuk pertama kalinya. Sejak dia pertama kali menandatangani kontrak dengan promosi UFC setelah memenangkan The Ultimate Fighter pada musim kelima pada tahun 2007. Sementara Cimai, petarung kelahiran chatnya yang tak terkalahkan akan berusaha mempertahankan kemenangan beruntunnya setelah terlibat dalam perang tiga ronde dengan Gilbert Burns dalam pertandingan terakhirnya. Cimai Besad ini memiliki rekor 11 kemenangan dan tanpa kekalahan dengan resum 5-0 di UFC. Di lain sisi, Hamzat yang terkenal dengan berbagai aksinya, baik menjelang maupun masih dalam keadaan kekosongan lawan, tetap memberikan reaksi yang mencolok kepada siapapun. Kali ini, Hamzat bereaksi kepada manajer kamaru Usman, yang mana kalinya itu baru mengalami kekalahan kau. Setelah sebelumnya, Hamzat bereaksi kepada Diaz dengan memberikan meme peti mati, lain halnya dengan Abdelaziz. Hamzat memberikan foto yang menggambarkan jika Abdelaziz segera diopname di rumah sakit setelah kekalahan Usman melalui akun Twitternya dan siapa saja pun pasti mengetahui apa arti dari fotonya tersebut. Presiden UFC Dana White mengatakan Calby Covington siap bertarung dan promosi akan segera mengerjakan rencana baginya untuk segera bertanding. Covington dengan rekor MMA 17 kemenangan dengan 3 kekalahan belum menginjakkan kaki di oktagon sejak mencetak kemenangan mutlak atas Jorge Masvidal pada bulan Maret lalu di UFC 272. Hanya beberapa hari setelah mengalahkan mantan sahabatnya yang menjadi rival, Chels diduga diserang oleh Jemret di luar restoran Pepe Stikos di Miami dan menurut dakwaan yang diajukan, Calby Covington menderita gigi patah, kerusakan otak, dan kerusakan jantangan merk Rolex selama insiden tersebut. Baru-baru ini juga ada pernyataan dari sesama penantang kelas Walter Webcy, Gilbert Burns, yang mengatakan bahwa dia mendengar Chels menderita cedera leher yang sangat buruk dan tidak akan kembali beraksi sampai bulan Maret tahun depan. Gilbert mengatakan itu akan menjadi mimpi melawan Calby Covington desas-desus bahwa dia sangat buruk, dia mengalami cedera leher, sarapsnya sangat buruk. Dia kehilangan sedikit gerakan di lehernya. Dia agak patah rahangnya lagi. Dia menjalani operasi dan operasinya pun tidak berjalan dengan baik. Dia masih melakukan fisioterapi. Dia tidak berlatih. Jika semuanya berjalan baik-baik saja, dia baru kembali pada bulan Maret. Itulah yang aku dengar. Aku tidak tahu apakah itu benar. Tapi aku mendengar dari orang-orang yang mengenalnya. Aku pikir itu benar karena dia diam-diam dia tidak mengatakan apapun. Aku pikir dia keluar sampai bulan Maret tahun depan. Burns mengatakannya kepada The All Star. Setelah acara seri penantang Dana White, Presiden Webster itu pun berbagi pemikirannya dengan parawak media. Di mana dia membantah rumor seperti apa yang telah dikatakan Gilbert Burns dan memberikan pembaruan. Status berikutnya tentang Calby Covington. Calby ingin bertarung. Dia siap bertarung dan kami segera membuat rencana untuknya, kata Dana White menjelaskan dengan tegasnya. Entah apa rencana dari The Chels? Karena tidak begitu lama pasca kekalahan KO Kamaru Usman, Kapington pun tersiar kabar akan kembali memasuki Octagon. Apakah petarung Amerika itu terobsesi atas kekalahan mantan juara kelas Welter? Atau ada alasan lain, namun yang pastinya, petarung Amerika itu akan kembali berlaga dan kemungkinan akan berhadapan dengan Gilbert Burns. Covington menang dengan skor 3-2 dalam 5 penampilan terakhirnya di Octagon. Dengan 2 kekalahan di tangan mantan juara divisi Kamaru Usman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.